Kita beralih ke informasi lain, nasib naas yang dialami samikun 42 tahun warga SP5 RT 06 RW 02 Desa Panca Mulia, Kecapatan Air Kumbang, Kabupaten Banyu Asin ini. Korban diterkam buaya saat memancing di pinggir sungai Air Padang, Sugian, Banyu Asin. Pencarian korban yang dilakukan selama dua hari hingga malam hari di area sungai Air Padang, Sugian, Dusun Teluk Naning, Desa Karanganyar, Kecapatan Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin belum juga membuahkan hasil. Peristiwa bermula saat korban memancing bersama temannya Yusuf Senin sore kemarin. Saat santai menunggu umpan ditarik ikan dari pinggir sungai, tiba-tiba korban diterkam buaya dan menariknya ke dalam sungai. Mengetahui rekannya di bangsa buaya, teman korban Yusuf langsung meminta pertolongan warga di sekitar tempat jadian perkara. Warga pun berusaha mencari korban. Warga juga melaporkan kejadian ini ke pemerintah resa, ke pihak polisian Muara Padang BKSDA BPBD Banyu Asin untuk membantu pencarian korban. Warga sempat melihat korban samikun masih ada di dalam mulut buaya namun kemudian buaya menghilang di kedalaman air sungai. Kami, sejenis seluruh warga di sekitar korban ini, warga Karanganyar mencari keberadaannya sampai jam 3 pagi. Zong tidak dapat hasil karena buaya tersebut membawa mangsanya ke singai, ke dasar singai, ke dalam hundur, ke dalam hundur. Dan itu sampai sekarang belum bisa kesempatan. Pencarian korban akan terus dilanjutkan dengan cara menyisiri sungai air Padang Sugian dari tempat korban diterkam buaya dengan harapan korban bisa ditemukan. Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful, Ainus Melapokan.